Sebuah narasi beredar yang menyebutkan mahasiswa yang tertangkap saat demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja akan sulit mendapatkan pekerjaan, karena perusahaan dapat mengakses data mahasiswa yang tertangkap saat aksi kemarin. Akun Facebook Alin Hussein membagikan narasi ini pada 19 Oktober 2020. Benarkah perusahaan dapat mengakses database mahasiswa yang tertangkap pada saat demo Undang-Undang Cipta Kerja? Dari hasil pemeriksaan tim cek fakta medcom.id, dilansir dari cnnindonesia.com, polisi menyatakan akan mencatat pelajar yang mengikuti demonstrasi menolak Omnibus Law dan ditangkap oleh aparat. Mereka terancam sulit mendapatkan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang biasanya digunakan untuk melamar pekerjaan. Hal itu salah satunya berencana diterapkan oleh Polresta Tanggerang, Banten. Namun fakta terkini, seperti dilansir dari medcom.id, pernyataan dari Polresta Tanggerang langsung dibantah oleh Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya memastikan SKCK para pelajar yang ikut berdemo menolak Omnibus Law tidak akan dinodai. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus, Polda tidak mencatatkan identitas pelajar yang terlibat unjuk rasa untuk mencantumkan aksinya ke dalam SKCK. Pelajar tersebut hanya didata agar tidak mengulangi tindakan serupa. Kesimpulannya, klaim bahwa perusahaan dapat mengakses database mahasiswa dan pelajar yang tertangkap saat demo adalah salah. Terima kasih telah menonton!